Pemirsa guna percepatan vaksinasi di wilayah Lombok Tengah dalam menyambut perselatan Wood Superbike. Pemerintah Provinsi NTB meminta 1,3 juta vial vaksin khusus untuk vaksinasi di Lombok Tengah agar dapat mengejar target sesuai tengah waktu yang telah diberikan. Guna mempercepat vaksinasi di wilayah Lombok Tengah yang akan menjadi tuan rumah dalam laga Wood Superbike. Pemerintah Provinsi NTB meminta dosis vaksin yang dihususkan untuk percepatan vaksinasi di wilayah Lombok Tengah terutama KAIKA Mandalika. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB lalu Hamzi Fikri. Disebutkannya bahwa Pemprov saat ini meminta sebanyak 1,3 juta vial vaksin guna pelaksanaan percepatan vaksinasi di Lombok Tengah. Selain itu, ia juga telah menurunkan sebanyak 153 tim vaksinator dari rumah sakit Provinsi NTB yang turut membantu pelaksanaan percepatan vaksinasi di Lombok Tengah. Mobilitas untuk vaksin dan tenaga vaksinatornya pun kita dorong daerah-daerah yang masih kurang. Seperti kemarin timnya Lombok dari maskin Provinsi mendukung di Lombok Tengah. Bahkan kita terjunkan sampai 153 tim kemarin, tim vaksinator untuk menggempur supaya percepatan pencapaian target di Lombok Tengah. Pak, ini Lombok Tengah ini berapa untuk penambahan permintaan vaksinnya yang diminta untuk ke Lombok Tengah? Sekitar 1,3 juta yang memang sudah kita mintakan dan sudah di asisi ke Lombok Tengah. Jadi, ini juga harapan kita besok kami diperintah untuk mengawal hasil rapat ini dan Jakarta juga untuk... Disebutkan Hamzi, selain fokus pada pelaksanaan vaksinasi di Lombok Tengah, pemerintah juga mengejut pelaksanaan vaksinasi di seluruh kabupaten kota di NTB sebagai daerah penyangga dalam pelaksanaan WSBK. Disebutkannya bahwa NTB harus mencapai target vaksinasi hingga 70% hingga 5 Oktober mendata. Sebagai salah satu syarat pelaksanaan WSBK pada November mendata.